Iya kita lanjutkan, saya ingin minta pencerahan Bang Haris. Kayaknya nampaknya di masyarakat di Akarung Putribang masih juga bingung. Apa catatan Anda mengenai beberapa pasal kontrokrasial ini? Soal pencerahan itu ada pasalnya di KWP penggelapan. Kita fokus ke yang ini dulu ya. Kita fokus ke yang ini dulu. Gak ada pasal pencerahan itu gak adil juga. Saya mau langsung aja deh begini. 347 atau 349. Pertama itu kekuasaan umum, menghina kekuasaan umum. Kekuasaan umum itu selalu jadi perdebatan. Nah yang nafsirin kalau orang-orang kayak kita yang kerja hukum ini udah lama. Bacanya itu kan ke beberapa ahli hukum yang jago bahasa Belanda. Nah ada sekitar, saya perhatiin tuh kalau teman-teman di kantor kerja, nafsirin buku kalau soal pidana, itu gak lebih dari 10 buku. Yang orang-orang zaman dulu itu. Nah dia menerjemahkannya berbeda-beda. Nah jadi satu, pendefinisian kekuasaan umum itu juga pasti ada kan. Tetapi daftarnya apa saja? Nah itu kita mesti diskusi sama teman-teman yang jago tata negara untuk mengunci yang dibilang kekuasaan umum, lembaga negara itu apa saja. Dan yang dia sah menjadi lembaga negara, ukurannya itu seperti apa? Karena ada KY yang dibunyikan di konstitusi. Ada Komnas HAM yang dia produk dari undang-undang. Ada lagi yang komisi-komisi atau badan-badan tertentu, yang dia bisa lahir dari PP. Atau misalnya mana yang sampai level ad hoc, mana yang tidak. Jadi banyak betul. Belum lagi kalau bicara soal mengerjakan proyek APBN, APBD, daerah-daerah itu boleh melahirkan lagi. Jadi ini lama-lama 3 perempat penduduk di negeri ini lama-lama punya keterkaitan sama lembaga negara tadi itu. Nah itu saya mensimulasikan nanti ke depan, kerumitannya akan ada sampai di sana. Yang kedua, ini soal selalu klasik. Mengkritik dan menghina. Mengkritik selain dia ada soal pilihan kata, dia ada kalau pakai, ini kurang lebih nih ya, ada yang namanya konteksnya, ada yang nama kalimatnya, ada yang nama tempatnya, dengan siapa dia berdiskusi atau di forum seperti apa. Itu semua akan mempengaruhi soal muatan dari kritik tersebut. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya yang namanya martabat, itu harus atau tidak bisa atau tidak melekat pada non-orang, kelembagaan, korporasi, organisasi, kalau pakai pendekatan hukum korporasi, mau organisasi perusahaan itu dibilangnya korporasi. Jadi dua orang atau lebih. Apakah mereka punya martabat? Nah, di kalimat ini, dibilangnya pakai kalimat, kalimat apa namanya, tindak pidana. Menghina. Tetapi, kan tadi penjelasannya, di balik itu ada martabat. Saya enggak bilang martabat bang. Saya enggak bilang martabat. Tapi martabat yang bilang holid ya, tapi yang saya sampaikan adalah ada kehormatan di sana, ada citra di sana. Oke, kehormatan. Jadi bukan martabat, karena martabat lebih ke arah manusia ya. Iya. Nah, mungkin ada, cuman pertanyaan saya, kebutuhannya lembaga negara itu apa dari KUHP? Kebutuhannya kekuasaan umum itu apa? Contoh DPR. Sampai sebelum berangkat ke sini, saya pastikan lagi, saya baca itu undang-undang susduk MPR, DPR, dan DPD. Itu undang-undang, isinya, awang, apalah, isinya itu tugas, fungsi, wawenang, hak, kewajiban, dari MPR, dari DPR, dan juga dari DPD. Nah, kalau saya mau pakai tafsir, mau menafsirkan secara positifistik, di undang-undang itu, enggak disebut tuh, yang dibilang haknya DPR, harus dihormati, enggak ada tuh. Begitulah bang ya, kalau ini saya kontra, biar abang nanti agak ngamuk dikit lah. Nah, tapi dari undang-undang itu enggak ada. Tapi menariknya, di undang-undang susduk MPR, DPR, sama DPD, itu ada Mahkamah Kehormatan, betul enggak? Tapi Mahkamah Kehormatan, menariknya, dia, ngeritik ke dalam, bukan keluar. Nah, apakah boleh, atau bisakah terjadi tindak pidana terhadap DPR? Bisa. Ngebom DPR, ngerusak fasilitasnya, itu tindak pidana terhadap DPR. Atau misalnya, kalau mau lebih gila lagi nih, bahasanya, yang mengganggu jalan, dan fungsi, dari si DPR. Nah, itu poin saya. Poin saya berikutnya lagi begini, saya mau belain masyarakat. yang kita masyarakat kan enggak bisa menganggap sama kapasitasnya, intelektualitasnya, misalnya sama Prof Kiki. Ya kan? Pengalaman, apa namanya, formal, kerja-kerja formal seperti Bang Ruhut. Atau misalnya, enggak semua mahasiswa bisa pakai jaket kuning, ataupun jaket hijau muda. tapi setiap orang, yang tidak dapat kesempatan seperti orang-orang yang terhormat di sini, mereka berpotensi, untuk dapat hasil yang tidak memuaskan, atau bahkan buruk, dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, dibalik kekuasaan umum, atau lembaga-lembaga tadi. Itu harus dilakukan dulu ya. Sampai di situ, karena kapasitas mereka berbeda, kesempatan mereka berbeda, konteks mereka berbeda, forum mereka berbeda, enggak ada undang kecetatan demokrasi, seketika mereka harus berhadapan dengan kebijakan, produk, tindakan dari pejabat negara di lapangan yang merugikan, atau dia menganggap itu merugikan, dia berekspresi, pasalnya nambah, sudah dituduh melakukan tindak pidana, dia ngomong isi selana dalam atau selangkangan, seketika, kena lagi pasal. Karena kapasitas intelektualnya, kapasitas psikologisnya, kan kesian. Nah maksud saya, benar tadi Wang Ruhut bilang, beberapa profesor, orang yang nulis buku, yang kita baca, juga bilang, enggak cuma tekstnya aja yang baik atau benar, atau enggak benar, tapi juga penegak hukumnya, kualitasnya. Lalu ada yang namanya budaya hukumnya, ya kan, lalu ada lagi yang namanya diskursus hukumnya. Nah ini semua, ini akan mempengaruhi. Jadi memang, sebetulnya ya, saya sih menduga, dirubah apapun pasalnya, pasti ada kelemahan. Cuman sekarang masalahnya kemudian, proses ini harus juga mengedukasi publik, sampai ketingkatan yang lebih rendah. Intinya jangan asal tindak ya Bang Haris ya. Jangan asal ngerumusin dulu dong. Kanok. Saya pikir sih bukan demikian ya. Artinya gini, kita sudah melewati serangkaian proses legislasi, sampai penghalusan, dekolonisasi, demokratisasi, pasal 207 ini, yang sumber asal pasalnya, itu kan awalnya memang kan delik biasa. Nah kita formulasikan ini, sebagai delik aduan tadi, untuk menghormati, lembaga tersebut, untuk menjaga citranya. Persoalan memang ada perilaku oknum, yang memang merusak citra tersebut, itu memang dua hal yang berbeda. Tadi saya sudah sampaikan juga, di sela-sela acara kan. Kalau memang yang disampaikan itu, itu fakta. Kalau yang disampaikan itu, untuk membela diri, atau untuk kepentingan umum, berupa aksi unjuk rasa, kritik sekeras-kerasnya. Kalau memang kinep jalan bagat tersebut, sudah buruk, bisa sakit apa salah itu. Kritik sekeras-kerasnya, tapi kalau kemudian kritik, bentuknya seperti ini, Dewa DPR, Dewan Penipuran. Ini termasuk ini. Ini contoh, kita simulasi ya. Kita simulasi. Ini gak menghina ini. Kita simulasikan sekarang. Kita simulasikan. Kalau secara formil, secara formil, ini jelas, penghinan. Saya dengan tegas kata-kata. Dari mana, Bang? Sebentar, dulu. Saya jelasin dulu. Dari mana, Bang? Ini jelas penghinan. Tetapi, tidak akan pernah ada proses hukum, ya, tanpa ada pengaduan dari DPR. Tapi kan artinya masuk. Jika kemudian ada yang tersinggung, ada yang melaporkan, itu bisa ditindak, Bang. Yang dibilang menghina yang mana? Nah, sekarang begini, kan DPR itu kan dipilih, ya kan, secara konstitusional, ya kan. Anggota DPR maksud saya. Dipilih, mewakili daerah pilihannya masing-masing. Kalau DPR yang mempunyai kekuasaan untuk tiga ya, Bang, Ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting, dikatakan menipu rakyat. Bubar negara ini, Mas. Yang bilang menghina mereka, yang mana nih? Ini Dewan Penipu Rakyat, kan? Kalau dia bikin begitu, memang nggak boleh. Oke, penipu. Sekarang gini, lembaga, sebentar, sebentar. Enggak, berarti dia, ini dia yang repot. Kalau orang yang sosialisasi RUU-nya, membuat penafsiran, bahwa itu terhadap situ si repot. Ini kan pendapat saya, kalau misalkan ini. Subjektif dong artinya, Bang? Makanya gini, setiap penghinaan, di belahan bumi, mana pun sifatnya subjektif. Oleh karena itulah, tim perumus merumuskan ini, ya, gelik aduan. Nanti, gini, gini, gini. Gini, saya jelasin sama Anda. Anda nggak bisa menerapkannya secara subjektif. Itu Anda sedang, Anda, cara berpikir Anda, cara berpikir Anda sangat totalitarian. Saya jelasin. Ya. Kenapa? Dia subjektif pada korban, boleh. Tapi kalau mensubjektifkan pada kekuasaan, yang nanti dia laporkan, formilnya, dengan menggunakan fasilitas kekuasaan, itu ciri-ciri totalitarian. Tidak boleh ada yang lain, yang eksis selain dirinya. Anda itu orang sipil. Nah, makanya saya jawab. Jangan Anda berkontribusi pada penciptaan negara ini, pada sikap praktek yang sebetulnya menciptakan kekacauan nanti. Makanya begini saya jawab. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR. Nggak bakal berlaku pada pasal kayak begini. Dengar dulu sebentar. Belum selesai penjelasan saya, Bang. Kita tuntaskan dulu, Bang Aris. Kita bebas kok berekspresi, berpendapat, dan lain sebagainya. Ya, habis berekspresi ditangkap. Bukan, tetapi bukan untuk menghina. Kalau misalkan, maaf, DPR dikatakan seperti ini, ya tadi kan saya sudah katakan, secara formil saya anggap menghina. Bukan, ini soal subjektifnya. Dari mana Anda tahu, bahwa ini adalah menghina si Puan Maharani dan kawan-kawan? Loh, bukan. Ini bukan menghina personil. Enggak, saya kan simulasi. Dan kawan-kawan DPR. Bahari sudah keliru. Tadi kan sebut Puan Maharani. Dan kawan-kawan artinya DPR, Bang. Bukan, maksudnya kan tadi sebut nama. Saya keliru memahami kekeliruan kamu. Berarti kan itu kan mengacu pada personil. Yang saya masuk adalah konteks lembaga. Tadi kan memang saya sudah sampaikan, penghinan itu sifatnya subjektif dimanapun juga. Ini masuk ya ke lembaga ya? Nah, sekarang institusi bagaimana bisa subjektif. Bukan, sekarang gini. Kalau tadi saya sudah mengatakan, kalau contoh ini karena TV One sudah memilih DPR sebagai contoh dan langsung pada formili. Ini yang ada di lapangan. Bagus, di lapangan. Makanya, kan saya sudah katakan dari tadi. Kalau DPR yang merupakan lembaga negara yang fungsinya budgeting, pengawasan, legislasi, dikatakan menipu, ini berarti konsep negara check and balances yang ada dan posisi pengawasannya lagi sudah tidak ada. Karena janji dan juga apa yang dilakukan berbeda. Ini termasuk hal ini. Terlepas, ada perilaku mungkin dari anggota-anggota tentu yang merusak citara DPR. Tapi itu konteks lain. Tapi makanya saya sampaikan, kalau betul bisa dibuktikan menipu, saya tanya DPR menipu yang mana sekarang? Saya tanya balik sekarang. Menipunya apa? Pertama, ini keputulan poster yang dibikin oleh teman-teman UI juga. Jadi mungkin buat pembuat poster ini siap-siap dipidana nanti. Oh, belum tentu. Kalau RKWHB disasih. Karena Bang Abert sudah bilang bahwa ini pengginaan. Pertama. Kekan dulu Bang Abert, boleh? Kekan dulu Bang Abert. Silahkan, Pak. Kalau dia sampaikan sesuai dengan fakta, betul nggak DPR penipu? Kalau DPR disebut penipu, bubar negara ini. Menurut bang, betul nggak DPR penipu? Presiden manapun juga pasti ada yang mengatakan kebingan. Tetapi gini. Berarti dia menipu rakyat, kan? Loh, bukan. Konteksnya bukan begitu. Menipu itu dalam otos apa dulu? Iya. Nggak bisa begitu. Mas Ali mungkin ingin menambahkan Pak Abert. Yang bahaya gini, Pak Abert. Tadi sempat disebut bahwa, oh, fungsinya LAP tadi ya. Legislasi Anggaran Pengawasan. Nggak mungkin dong DPR menipu lah. Absolutisme ini ya, maksudnya, pengukuhan DPR maupun lembaga negara lainnya bahwa nggak mungkin salah. Nggak mungkin dong. Nggak pantas dikritik gitu. Makanya ini, ini beda. Kritik kan beda. Kalau bunyinya begini, DPR misalkan kinepja legislasinya itu buruk, itu bukan menghina. Anda itu sedang membela institusi dengan pendekatan kertas. Apa yang ditulis di atas kertas. Kritik itu, yang kemudian saya mengakui bahwa banyak orang yang menggunakan kata-kata yang kasar dan itu masuk penghinaan misalnya. Karena ada praktek menjalankan, tadi tuh kalau pakai pendekatan undang-undang susduk MPR, DPR, sama DPD, itu mereka nggak jalankan. Gitu. Nah, jadi prakteknya, ngeliat hukum itu bukan sekedar apa yang ditulis. Hukum itu juga apa yang dipraktekkan dong. Sekarang kita kan sedang merumuskan norma. Kalau bicara tentang perumusan norma dalam satu undang-undang, maka penafsiran pertama harus dari sisi gramatik kalian dulu. Tentang anggota DPR saja hanya sem-senyum kok. Tidak merasa terhina kan? Betul.